Razia pembatasan sosial berskala besar tahap 2 kembali digelar oleh petugas Satpol PP di Pasar Tradisional Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kami Siang. Satu persatu pedagang yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung dihampiri dan ditindak petugas. Kali ini para pelanggar tidak hanya dikenakan sanksi teguran tertulis, namun juga wajib mengenakan rompi oranya bertuliskan pelanggar PSBB. Selain pedagang, petugas juga mendapati juru parkir yang tak mengenakan masker. Para pelanggar kemudian dibawa ke kantor kecamatan Cempaka Putih untuk menjalani hukuman lanjutan, yaitu membersihkan kantor kecamatan secara bersama-sama seusai membacakan ikran. Mereka masih juga kedapatan kebanyakan tidak menggunakan masker di luar rumah. Karena kita tahu ketentuan daripada Pergub 41 tahun 2020 ini, ketentuannya sanksi diterapkan bila mana mereka keluar rumah tidak menggunakan masker, itu sanksinya denda 100 ribu, maksimal 250 ribu. Dan sanksi sosial berupa kita membersihkan daripada fasilitas umum di wilayah. Meski baru sebatas hukuman sosial, menurut rencana kedepannya petugas akan memberikan sanksi yang lebih berat, yakni denda maksimal sebesar 250 ribu rupiah bagi para pelanggar PSBB.